Dengan kejelian dan kreativitas tinggi, seorang mahasiswa Medan mampu mengolah limbah goni bekas menjadi kerajinan cantik dan menarik. Firza mampu menyulap goni bekas ini menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas, dompet, dan berbagai aksesoris menarik lainnya. Dengan memanfaatkan satu ruangan di rumahnya, di jalan sejahtera Helvetia Timur Kota Medan ini, Firza menelurkan ide-idenya. Awalnya, ide ini muncul saat melihat tas milik temannya. Firza kemudian tertarik dan melihat peluang usaha dari bahan goni bekas. Ia pun mencoba membuatnya bersama sang ibu. Dalam proses pembuatan, Firza memulai dengan pembuatan dan memotongan pola, penjahitan, hingga pelukisan. Teksturnya yang kasar dan berongga terkadang menyebabkan goni sulit untuk dijahit, sehingga dibutuhkan kealian tersendiri. Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Nofria Fandi, tentunya untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua tentunya dalam Bincang Sumut. Nah saudara, dalam Bincang Sumut kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan karung goni bekas menjadi kerajinan yang bernilai jual. Dan juga setelah dipasarkan hingga ke luar Pulau Sumatra. Saat ini sudah hadir bersama saya, owner dari Goni Kuniecer, Firza Fahdi. Selamat pagi Bang Firza, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Bang Firza, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke penonton di rumah. Apa sih goni kuniecer ini? Goni kuniecer ini adalah sebuah produk fashion yang terbuat dari bahan goni bekas yang kita ambil dari grosir ataupun pabrik-pabrik. Bekas ya? Bekas, pastinya bekas. Kita olah menjadi barang kreativitas lah. Kerajinan ya? Kerajinan yang... Aksesoris ya? Aksesoris, tas, dompet, ya yang bernilai jual lah pastinya. Pastinya ya. Nah Bang, tadi Bang Firza mengatakan ini dibuat dari karung goni bekas. Bagaimana awalnya bisa kepikiran untuk memanfaatkan karung goni bekas ini sendiri? Awalnya ya? Awalnya sebenarnya melihat teman. Jadi dulu waktu main-main di kampus, ada teman juga yang sama sih kayak saya juga kan, kreatif. Dia coba buat dompet. Itu dia buat sendiri? Buat sendiri juga, jahit tangan dia. Terakhirnya aku coba minta. Terakhir aku bayarin juga tuh kan. Minta buatin sama dia? Iya, minta buatin. Nah, setelah aku pakai, aku lihat hasilnya nih kayaknya aku kurang puas lah untuk aku pribadi gitu kan. Aku coba buat sendiri. Aku coba buat sendiri. Masih cek tangan kan, cek tangan. Nah untuk teman-teman sendiri tadi, dia juga ikut menjual itu, menyedia sendiri? Dia untuk khusus dia sendiri. Untuk dia maki pribadi ya? Awalnya sih, karena aku seneng ini, seneng dengan goni ini kan. Aku coba lah, bahannya pertama murah kan. Yaudah aku coba buat dompet. Setelah itu, berjalannya waktu, kepingin buat tas. Itulah aku coba buat lagi, buat sendiri. Masih jahit tangan juga. Jahit tangan masih dipakai sendiri ya? Masih dipakai sendiri. Jadi masih jauh lah bedanya sama yang sekarang ini kan. Yaudah aku buat, setelah itu aku pikir kan karena jahit tangan kurang rapi nih, kurang rapi. Kebetulan, mama di rumah pandai jahit kan. Oh bisa jahit? Bisa jahit. Memang juga terima pesanan-pesanan gitu kan, garden spray gitu kan. Memang udah biasa menjahit lah ya? Iya. Aku minta tolong nih. Ma coba tolong buat kanan yang seperti ini. Awalnya itu kemarin buat dompet dulu kita. Buat dompet, dikerjain si mama, dan hasilnya rapi. Hasilnya rapi bagus. Habis itu, coba buat tas. Ma coba buat kan tas yang seperti ini. Aku kasih desainnya kan. Aku kasih desainnya. Dibuatkan si mama, dan hasilnya juga bagus. Aku pakai ini. Kemana-mana aku pakai. Itu saat itu, Mama Bang Firza gak ada mengalami kesulitan gitu dengan bahannya Goni sendiri? Awalnya pasti lah. Pasti kesulitannya. Pertama itu kan kesulitannya karena tebal. Dan sebelumnya kita kan belum menggunakan lapis dalam gitu. Jadi masih. Goni itu saja ya? Itu banyak lah kesulitan di awal itu. Pertama, karena si Goni ini kan kalau dibuka dia kan gampang lepas-lepas. Nah itu kita akalin bagaimana caranya. Nah jadi setelah kembali ke yang tadi kan. Aku pakai ini kemana-mana. Aku main ke kampus, aku pakai. Dan teman-teman merespon gitu. Merespon, minta buatin. Tertarik lah ya. Tertarik satu orang, minta buatin dua orang. Itu sudah dikasih harga? Belum, belum. Awalnya sih belum ada kita bicara tentang dana. Nominal lah ya. Kalau bahasa anak mudanya sih ngasih uang rokok lah. Uang capek lah ya. Nah, itulah awalnya. Satu dua orang. Terakhir, aku terpikir kan. Kayaknya ini jadi peluang usaha, bisnis gitu. Oh disitu saat itu abang berpikiran, ini merupakan peluang usaha ya? Benar. Jadi kenapa gak aku coba gitu kan. Itulah mulai. Ada pesanan lagi kan. Dari teman ke teman, mulut ke mulut. Ada pesanan. Aku buat. Masih harganya masih di bawah dari yang sekarang kan. Emang udah kupatokan harga disitu. Dan kualitasnya juga masih belum seperti yang sekarang. Nah, perlahan lah. Perlahan berjalan waktu. Kita dapat masukan-masukan dari orang. Mulailah kita ubah untuk kualitasnya. Lebih disempurnakan lagi. Lebih disempurnakan lagi. Nah, jadi bang. Untuk mendapatkan karung Goni Bukas ini sendiri bagaimana? Sulit tidak untuk mencari Goni Bukas ini sendiri? Kalau sekarang sih udah enggak. Karena terbantu sama. Jadi, kalau dulunya. Awalnya gimana? Kalau dulunya tuh awalnya aku cari ke... Biasa tuh di pasar kayak kemarin di pasar Sentral Medan ini kan. Yaudah, dari satu grosir ke grosir carilah. Tapi belum tentu semua grosir ada. Door to door lah ya? Nah, door to door cari. Paling ada satu, dua gitu kan. Itu mereka ngasih cuma-cuma? Enggak lah. Kita bayar. Bayar. Terus berjalan waktu lagi. Jadi, ternyata lama-kelamaan Goni ini ternyata udah ada yang apa ya? Dari semua grosir tuh dikumpulin. Ada tempat pengumpulannya? Ada pengepulnya sendiri lagi. Dan aku coba tanya, beli di pengepulnya tuh harganya jauh dari yang di grosir ini. Berapa perbedaannya saat itu? Perbedaannya bisa dua kali lipat lebih. Dua kali lipat ya? Lebih mahal yang di pengepul ya? Iya. Tapi kemarin tuh masih terpaksa ngambil di situ kan. Mau gak mau karena ada pesanan terus, kita gak tahu cari kemana. Dan kebetulan pas lagi nyantai nih di rumah, ada lewat ini mobil pickup bawa Goni setumpu. Setumpu? Itu lah. Aku kejar nih, aku kejar. Tanya. Tempatis panggil ya? Nah, panggil, tanya sama dia. Ternyata itu Goni dari pabrik tepung. Nah, jadi kan Goni-nya ini udah disalurkan lah ke grosir-grosir lain. Berarti ini kebetulan sekali ya? Kebetulan. Mungkin jodohnya lah. Jadi saat itu berarti mencarinya ke pengepul sampai saat ini ya? Iya. Bang Firda, sebelumnya memang ada basic ataupun skill membuat karya seni atau kerajinan? Kalau basic sih memang seneng di seni ya. Seneng di seni ya. Nah, sukanya tuh recycle juga suka. Kebetulan juga ngajar recycle di belawan. Ya, memang dari kecil sih seneng dengan hal-hal yang kreatif gitu. Darulang pastinya. Nah, sebelum mempertahankan kwarengguni ini, ada membuat karya seni lain atau apa gitu misalnya? Gak ada yang spesifik sih. Semua pengen hal baru. Kita pikir saat itu dibuat. Apa hal baru yang pengen dibuat, dikerjain. Ya, kadang melukis. Kadang kayak pernah buka warung buat furniture-nya sendiri, meja kursinya sendiri juga. Berarti member bau seni pernah abang kerjain lah ya saat itu ya? Eh, iyalah gitu lah. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Nah, Bang Firda, untuk modal usaha sendiri pada awal memanfaatkan kwarengguni bekas ini, itu dari kocek sendiri atau bagaimana? Modal awal. Modal awal. Kalau pertama kali sih, gue ini tuh memang dikasih. Ada yang ngasih, itulah, aku coba. Dan berikutnya sih ya kocek dari kantong sendiri dan dengan modal yang sangat minim. Sangat-sangat minim? Sangat. Dan juga untuk proses pengerjaannya juga dari Bang Firda sendiri dan juga ibu ya yang bantu menjahit ya. Oke Bang Firda, kita harus jahit-jahit sejenak. Saudara, masih banyak cerita kita mengenai penganfaatan kwarengguni bekas ini hingga bisa memiliki nilai jual. Dan kemana-mana tetap di Bincang Sumut.